Intro Setelah mengikuti sidang sejak April lalu, kini kasus seorang wanita pengunggah cemhatan kondisi kulit setelah perawatan di salah satu klinik perawatan Surabaya dituntut 1 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum Kamis kemarin. Pihak kuasa hukum terdakwa menyatakan segera mengajukan peledoy atau sanggahan terkait kasus pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE pada sepekan mendatang. Cerawatnya semakin parah, bahkan sampai radang. Radang kulit juga baik? Ya, radang di muka, full satu muka itu radang semua cerawatnya. Sampai akhirnya pindah salon lagi atau gimana? Nggak pindah sih, cuman tanya-tanya aja konsultasi penyebabnya apa dan ya si dokter menjelaskan penyebabnya ini, ini, ini sesuai yang saya postingkan. Sebelumnya perkara ini muncul setelah terdakwa mengunggah di media sosial hasil percakapan antara dirinya dengan dokter kulit di klinik kecantikan tersebut mengeluhkan kondisi wajahnya yang menggurung. Namun terdakwa justru dilaporkan ke polisi oleh pihak klinik kecantikan. Kini terdakwa terancam satu tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan melaporkan. Terima kasih telah menonton!